Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama Memento Book Review, channel yang mengulas buku serta membahas segala sesuatu tentang perbukuan dan kepenulisan. Hari ini saya akan mengulas novel orang aneh, karya penulis kondang Albert Camus. Seperti yang kita tahu, Albert Camus terkenal karena dia adalah seorang filsuf dengan pandangan utama absurditas. Hanya saja banyak kalangan cendekiawan yang memasukkan beliau lebih sebagai golongan penulis atau sastrawan daripada filsuf. Nyatanya, Camus memenangkan Nobel Sastra pada tahun 1957. Penasaran apa isi novel karya penulis sekaligus filsuf ini? Langsung kita kopas sampai dalam yuk! Novel ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Perancis pada tahun 1942. Buku yang saya miliki ini diterbitkan oleh penerbit narasi bekerjasama dengan Pustaka Promethea pada tahun 2020. Tapi sebelum itu, buku ini juga pernah diterbitkan oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia pada tahun 2013 dengan judul Orang Asing. Juga pernah diterbitkan oleh penerbit Senja Publishing pada tahun 2015 dengan judul Orang Aneh. Kalaupun ada yang berbeda di antara ketiga cetakan itu, mungkin hanya penerjemahannya saja. Dan kebetulan yang saya miliki ini adalah cetakan baru dari narasi. Sebelumnya, saya ingin menegaskan bahwa Albert Camus memang seorang penulis dan filsuf yang terkenal dengan gagasan absurdisme. Dalam beberapa ulasan pun, buku ini dikatakan bergenre fiksi absurd. Ketika pertama kali membeli buku ini, saya antusias menghadapi keabsurdan macam apa yang akan dihadirkan Camus. Dan ternyata dia menyajikan siri yang sering saya temui dalam buku-buku karya pemenang Nobel Sastra, yaitu Mendobrak Tradisi. Maksudnya, apa yang dilakukan tokoh utama dalam buku ini tidak sesuai dengan norma yang dianggap normal oleh masyarakat. Saya sendiri tidak sepenuhnya setuju dengan buku ini. Tapi ulasan haruslah objektif, dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas aspeknya satu persatu. Level ini menceritakan tentang sosok Merzout, yang mendapat kabar bahwa ibunya meninggal di Panti Jompo. Maka dia meminta izin libur kerja pada hari Jumat untuk menghadiri pemakaman ibunya. Di Panti Jompo, Merzout menolak melihat ibunya sebelum dimakamkan. Dan ketika pemakaman pun tidak terlihat menangis atau menunjukkan tanda kesedihan. Bukannya dia tidak sayang pada ibunya, tapi Merzout punya pikiran-pikirannya sendiri. Saat itu juga dia bertemu dengan Perez, yang orang bilang adalah pacar ibunya di Panti Jompo. Pada hari Sabtu dan Ahad, Merzout masih mendapat libur. Dia pun berjalan-jalan di pantai bersama pacarnya, Mary, serta temannya, Raymond. Raymond bercerita bahwa dia perasa selalu dibuntuti oleh dua orang Arab yang berniat mencelakakannya. Karena satu dan lain hal, Raymond dan Merzout bertemu lagi dengan kedua orang Arab itu di pantai. Dan Merzout menembak salah satunya hingga tewas. Merzout ditahan, dan bagian kedua buku ini hanya membahas tentang apa yang dialami Merzout selama di penjara, serta di pengadilan, hingga akhirnya dia dijatuhi putusan. Ketika ditanya apakah Merzout menyesali perbuatannya, dia menjawab lebih merasa kesal daripada sesal. Hal ini, ditambah kenyataan bahwa dia tidak menangis di keburan ibunya, membuat kasus jadi lebih memberatkan si Merzout ini. Karena Albert Camus adalah seorang filsuf, yang buku-buku non-fiksinya kadang cukup berat, saya kira gaya bahasanya dalam novel ini pun akan berat. Mungkin seperti Umberto Eco begitu. Tapi ternyata secara bahasa, Camus cukup sederhana. Sesuatu yang bersangkutan dengan jalan cerita, dikisahkan dengan lurus dan mengalir. Bagian yang agak berat bukanlah gaya bahasanya, tapi pada cerita itu sendiri ketika Merzout mengutarakan pikiran-pikirannya yang absurd. Tapi tetap saja, buku ini bukan buku yang tak terjangkau. Cerita dan pikiran Merzout masih bisa diikuti dengan baik, asal kita mampu membaca sampai tamat. Sudut pandang dalam novel ini adalah sudut pandang orang pertama. Seperti yang pernah saya bahas dalam video saya yang lain tentang sudut pandang, sudut pandang orang pertama ini bagus sekali untuk menggambarkan kedalaman pikiran tokoh utama. Dan itulah daya tarik novel ini. Tidak seberat buku catatan dari bawah tanah, tapi juga berputar pada pikiran tokoh utama. Merzout disajikan dengan sangat baik dalam novel ini. Penokohan di dalam buku Orang Aneh ini dihadirkan paling sedikit dengan dua cara, yaitu dari penjelasan Merzout atau tokoh aku, serta dari percakapan antar tokoh. Tokoh yang paling dalam diceritakan tentu saja Merzout sebagai tokoh utama. Bahkan, saya rasa tokoh yang lain tidak terlalu ikut andil dalam novel ini selain untuk membuat cerita tetap bergerak maju. Terutama di bagian kedua novel ini, ketika Merzout dipenjara dan melalui hari-hari pengadilan, kita akan sering sekali berduaan dengan pikiran-pikiran absurd Merzout. Kelebihan buku ini menurut saya terletak pada kecerdasan Albert Camus membahas sesuatu yang cukup berat, yaitu tentang moralitas dan ketuhanan, dengan kisah yang cukup ringan dan enak diikuti. Setelah selesai membaca, baru saya merenung-renung tentang apa yang terjadi pada Merzout, dan mengambil keputusan bahwa saya tidak setuju dengan pemikirannya. Tapi selama menjelajahi halaman-halaman buku itu, saya tidak merasa bahwa buku ini adalah buku filsafat yang berat, tetap terasa seperti novel yang ceritanya mengalir dan enak sekali untuk diikuti. Ironisnya, kedalaman itu juga menjadi salah satu kekurangan buku ini. Meskipun kisahnya ringan, tapi yang dibahas dan dipikirkan Merzout bukanlah soal yang remeh-temeh. Sehingga jika ada membaca yang salah paham, dia bisa jadi kurang pas dalam menangkap maksud yang ingin disampaikan Albert Camus dalam buku ini. Selain itu, menurut saya, saya tetap tidak setuju dengan prinsip Merzout akan ketuhanan ketika berada di dalam penjara. Saran saya, membaca buku ini perlu kehati-hatian pikiran, pahami, dan jangan terima semua yang disampaikan. Untuk harga buku ini, saya mencari di beberapa tempat. Sayangnya, saya tidak menemukannya di web resmi penerbit narasi. Di web resmi Togamas, hanya saya temukan buku ini terbitan senja publishing dengan harga Rp40.500. Sementara itu, di Shopee maupun Tokopedia, buku terbitan narasi dan pustaka Promethea ini dihargai Rp32.000-Rp50.000. Silahkan pilih harga yang paling sesuai di kantong, tapi ingat, pastikan bukunya original ya. Kesimpulannya, buku ini sangat bagus bagi kalian yang ingin kabur sejenak dari realitas kehidupan yang serba diatur oleh norma. Kita bisa berjalan-jalan dalam keabsurdan pikiran Merzout untuk sementara. Karena pokok bahasannya yang agak berat, saya tidak akan menyebut ini buku untuk semua umur, melainkan hanya untuk orang dewasa yang sudah bisa menimbang dan memilah, tidak menerima apapun yang dibacanya. Baik teman-teman, cukup sekian review buku hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika ada kritik, saran, maupun request buku yang ingin saya ulas, silakan komen di bawah. Kita ketemu lagi di review buku berikutnya. Salam literasi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!